Hampir dua tahun berlalu, kasus dugaan penipuan oleh developer perumahan di kecamatan Kuranji belum menemukan titik terang. Hingga saat ini, pelaku diduga masih berada di kota Padang, namun belum berhasil diringkus polisi. Bahkan, hingga pelaku sudah ditetapkan masuk daftar pencarian orang atau DPO, pelaku disebut para korban masih melakukan penjaringan konsumen hingga mendatangi bank untuk mengurus proyeknya. Belum adanya titik terang proses hukum pelaku, para korban kembali mendesak kepolisian untuk melakukan upaya maksimal. Harapan para korban tidak lebih hanya pelaku ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja hukum. Terkait kasus ini, para korban pun kembali mendatangi pola resta Padang. Sampai saat ini, jawabannya masih sama saja dengan yang sebelumnya. Katanya, dia tidak tahu siapa saja Yusman. Dan ini yang agak mengelitik bagi saya, maka saya tanyakan, menurut saya sebagai orang awam, tidak perlulah waktu satu tahun lebih untuk mengenali siapa pelaku ini untuk seorang polisi atau institusi kehormatan kita ini di negara Indonesia ini. Jadi, kemarin tadi sudah kita tekankan agar bisa saling bersama antara kami dan penyidik polisian, agar bisa segera untuk memotongkan penanggapan dengan Yusman ini tanpa ada lagi kendala-kendala yang teknis maupun non-teknis seperti itu. Jadi, artinya kita menyayangkan, meski sudah DPO, tetapi petugas tidak mengetahui siapa saja Yusman. Sudah satu tahun lebih, ini yang kita sayangkan. Makanya, kira-kira kita sehari ini adalah untuk menanyakan itu. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Sementara itu, kuasa hukum korban dugaan penipuan ini mengatakan, laporan tertanda tahun 2019 dan DPO pelaku dikeluarkan sejak tahun 2020. Kalau penanganan, kalau kita bilang serius, contohnya kita kemarin ada di tahun 2020, itu di notaris, Pak Yusman hadir, kita coba untuk membeli rumah, dia hadir, dan penyidik hadir dan menangkap, kira-kira Yusman tidak ketemu. Keseriusan ada, tapi untuk informasi-informasi Bapak Yusman ini kita tidak tahu di mana dia. Tapi, dengar kabar dari pihak pelapor bahasanya, terjadinya beberapa transistraksi yang dilakukannya, mungkin itu. Ada berapa jumlah korban? Korban di dalam surat kuasa kita ada sekitar 23 orang, total kerugiannya hampir 860 juta. Sekitar itu, lebih kurang 860 juta. Laporan kita ke Polres sejak tanggal berapa? Kita lapor ke Polres pada tanggal 16 Otober 2009. Eh, 2019. Dan belum tentas hingga saat ini? Kita berharap, saya yakin, pihak kepolisian bisa menyelesaikan ini dengan cepat dan menangkap Bapak Yusman, dan bagaimana pertanggung jawaban kepada konsumen-konsumen perumahan yang telah dilakukan. Jumlah korban penipuan perumahan ini berjumlah 23 orang dengan total kerugian masing-masing korban puluhan juta rupiah.